Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel IP Lab Di video kali ini gue bakal ngasih tau gimana caranya bisa lulus di Memory of Chaos Plur 1 Buat kalian tempatnya F2P dan belum pernah nyobain Memory of Chaos Plur 1 Nah disini gue bakal bongkar sedetail-detailnya, bakal ngasih tip dan trik Biar kalian bisa lulus di Memory of Chaos ini Kita langsung aja ke tips and triknya, let's go mama Nah untuk tips and trik yang pertama, usahain karakter kalian itu level 70 guys Terus like onnya level 70, trashnya minimal level 8 kalau untuk DPS Nah untuk support di 6 juga udah cukup ya guys ya untuk trash Nah untuk rally kalian usahain level 12 semua guys Nah untuk DPS udah pasti kalian harus mempunyai crit rate yang tinggi Nah contohnya ini Danheng lah Minimal itu dari 60 ke atas untuk crit rate si DPS hanya guys ya Ini wajib soalnya kalau kalian enggak crit rate-nya itu di bawah 50 Wah repot banget guys, bakal gak cak crit Kecuali kalian hoki sekali jebret, crit terus Nah itu bisa aja lulus Tapi kalau kalian misalkan pengen aman cari aja crit rate di atas 60an lah guys Minimal Soalnya kan cari substat di TL-TL bawah itu susah ya guys ya Artepak masih seadanya juga ini relik Jadi gitu guys untuk DPS udah pasti harus dinaikin ya guys ya Udah kasih tau ini penting banget Kalau kalian belum naik light cone level karakter Jangan coba-coba nyobain di memory of chaos ya guys ya Soalnya musuhnya itu kagak ngotak Kalian sekali shot bisa mati kalau kalian pakai artifact level 0 atau level 3 Jangan berani-berani guys kalian masuk memory of chaos Buang-buang waktu mending kalian fokus di simulated universe ya guys ya untuk farming Nah kita bakal bahas line up yang paling meta atau yang paling enak ya guys ya Buat nge-clear memory of chaos plur 1 Nah disini gue bakal merekomendasikan party paling F2P Party paling F2P udah pasti done hang Terus kalian Asta, Trail Badger Physical, dan Natasya Nah untung di bawahnya kalian kalau gak punya susang dan gak punya Sili Kalian gak cek susangnya guys semoga mau Jadi kalian wajib build susang di bawah atau Sili Masukin terus untuk tiro gratisannya kalian bisa pakai si Serval dan si Mark 7 Terus satu lagi kalian kalau punya si Wild Kalian terus kalau punya Clara Kalian harus pakai guys Terus kalau gak ada juga kalian bisa masukin si Vela kayak gue Nah ini udah pasti EJ ya guys ya Lawan si Gepard Dan krocok-krocoknya ini sakit banget guys Si Bangsat nih si Stormhand Lieutenant ini bisa nge-nge-nge Apa namanya counter ya guys ya Hati-hati guys ya Soalnya disini gak ada healer Jadi si Gepard atau Mark 7 kalian ini harus jadi Nah ini bisa diganti Bailu juga sebenernya ya guys ya Disini kan slot si Mark 7 ini bisa diganti sama Gepard atau Bailu Nah yang jadi masalah gue akunnya gak ada Bailu sama Gepard Jadi gue masukin Mark 7 ini masih bisa guys ya Nah gini gue bakal coba running Kalau kalian mau liat ya guys ya Let's go Nah yang pertama kalian bunuh yang kanan dulu apa yang kiri dulu guys Bebas guys Yang penting kalian keluarin fisikalnya guys Banyak roconnya banyak yang bisa di break fisikal Nah kalian disini gue tinggal auto aja ya guys ya Tinggal ngopi ngopi udut sampai Sampai beres Sub indo by broth3rmax Masih aman ya guys ya Disini gue ini party gratisan semua guys Masih walk disitu guys aman guys Gue gini gak mencet sama sekali auto ya guys ya Party udah enak banget pokoknya asli Nah disini udah pasti kalian keluarin dan hang dulu Langsung tabibida fisikal ya guys ya Sambil ngeheal Ledger let's go Sambil ngeheal Sambil ngeheal Dari tona Dari tona Dari tona putaran ya guys ya jadi di bawah bisa santai soalnya di bawah agak keras kalau menurut gue ya guys ya apalagi kalian yang gak ada healer guys tapi kalau misalkan susang kalian jadi ya gampang sama di atas soalnya cepet nge-break juga guys nah udah beres ya guys ya disini nah disini lawan si ini atau si ini dulu guys nah kalau kalian karakternya lawan mati kalian mending lawan si ini dulu guys si Gephard nah kalian pas disini udah pasti full energy baru lawan si ini tapi kalau kalian pede kalian lawan si ini dulu guys nah ini keluar ini apa pang nah keluar ini yang S ya guys ya biar bisa nge-break di awal pertandingan atau awal pertempuran nah gak nge-break ya guys gak hoki hit rate kagak kena anjir kalian sama susang sama tingyun sele ini udah enak banget guys ya tapi gue lebih sama si ini si Pela biar dia bisa nge-break juga guys kalau tingyun kan dia gak gak nge-break ya guys ya kalau lawan si Ice ini soalnya dia gak ada speaker buat telepon lightning guys nah pokoknya kalau ada si 5 aja guys asalkan udah jadi aja sebenarnya kalau kalian sama susang ya agak lumayan lah agak lumayan tryhard tapi kalau ada tingyun udah pasti susang juga OP guys apalagi udah pada edi dolonnya unlock udah pasti aman guys gampang lah gue juga ini tanpa healer pun masih bisa guys ya usah ada buy low aman guys max 7 tuh mantep guys ini juga dia bisa nge-bekuin guys tuh mantep guys tapi kita full hit nah ini ngurangin defense si Pela ya guys ya jebret kalau ah gak kena tuh hit rate nya kambing nah gitu guys karakter nih hiliti itu hit rate gak ada suka gak kena guys kadang-kadang nah ini serpal mantep gonjreng boss adik durhaka ini lawan kakak aduh 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 tobat part asli guys gue ini full auto tinggal ngudut ngudut tau-tau full start ya guys tinggal nge-clamp kalian gak usah panik kalau darahnya ngurangin gini gak usah panik guys AI juga gak bego-bego amat lah kasannya guys nah enaknya kalau ada kalian ada jingyuan ya guys ya nah serpalnya ganti jingyuan udah pasti ejet pejet anjir asli misalnya jingyuan kan dia punya lightning lord enak banget kalau kalian yang punya jingyuan tapi kalau kalian gak ada yaudah pakai part nah gitu guys untuk tips and trick forgotten all memory of chaos di floor ke satu atau vapor ember satu ya guys ya nah semoga videonya bisa membantu ya guys ya kalau ada yang mau ditanyakan kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah nah nanti gue bakal bikin guide juga di tour-flour selanjutnya ya guys ya jadi jangan lupa di tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini guys sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye 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 bye